Sidang mendengarkan keterangan saksi dengan terdakwa Barada E digelar terbuka tanpa suara. Jurubicara Komisi Yudisial menyebut sidang digelar tanpa suara demi keamanan saksi dan hakim. Sidang lanjutan terhadap terdakwa Barada Eliezer digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi. 12 orang saksi dihadirkan dalam sidang ini. Mereka adalah Kamarudin Siman Juntak, orang tua dan kerabat Almarhum Dike di Joshua. Kekasih Almarhum Joshua, Fera Siman Juntak juga dihadirkan dalam sidang hari ini. Namun dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini diselenggerakan tanpa audio yang bebas. Situasi ini pun menuai ragam tanggapan dari warga net. Salah satunya terkait kecurigaan persidangan sengaja tidak disiarkan secara langsung. Padahal sebelumnya Kejaksaan Agung menyatakan sidang akan dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Sementara itu terkait sidang yang tidak dilaksanakan secara langsung, Jurubicara Komisi Judicial Miko Ginting mengatakan Majelis Hakim memiliki pertimbangan tertentu. Salah satunya soal keamanan para pihak dalam persidangan hingga integritas pembuktian. Dari Jakarta, tim Liputan AI News melaporkan. Apa alasan sidang disiarkan tanpa suara? Benarkah agar tidak mempengaruhi saksi dan hakim? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Jurubicara Komisi Judicial Miko Ginting. Selamat sore, Pak Miko. Selamat sore, selamat sore. Pak Miko, sidang hari ini digelar tanpa suara. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan? Betulkah untuk menghindari intervensi terhadap hakim dan juga saksi? Ya, pertama yang perlu diruruskan adalah bahwa sidang ini bukan diganti ya. Bukan persidangan yang tertutup, terbuka menjadi tertutup begitu ya. Tapi persidangannya tetap terbuka. Tapi kemudian para masyarakat yang ingin menyaksikan persidangan, itu bisa tata langsung ke lokasi pengadilan. Dalam hal ini pengadilan negeri Jakarta Selatan. Nah, kami Komisi Judicial sudah berkomunikasi dengan pihak pengadilan dan begitu juga ada tim Komisi Judicial yang kemudian bertugas di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Nah, itu yang pertama adalah sebenarnya yang perlu dipertimbangkan kan ada tiga hal ya. Satu, keselamatan hakim dan para pihak tentu saja. Yang kedua, partisipasi publik. Dan yang ketiga, integritas pemutian. Nah, poin yang ketiga ini kemudian menjadi alasan yang paling kuat dari pihak pengadilan bahwa persidangan ini bukan ditutup ya. Sekali lagi, persidangan ini tetap terbuka untuk umum, tetapi tidak disiarkan. Begitu ya. Itu demi semata-mata menjaga integritas pemutian. Baik, Pak Miko Majelis Hakim meminta agar sidang ini tidak disiarkan secara live audionya. Artinya jika sidang sudah selesai, apakah media diizinkan untuk menyiarkan atau menceritakan jalannya sidang hari ini dengan audionya? Nah, itu kita kurang tahu tentu konfirmasi lebih lanjut ke pihak pengadilannya yang kemudian bertugas sebagai atau pengemban tanggung jawab utama sebagai penyelenggara persidangan. Tapi yang kita dapatkan keterangannya adalah bahwa persidangan ini bukan ditutup, tetapi persidangan ini tetap terbuka untuk umum, tetap terbuka untuk masyarakat luas. Tetapi dengan masyarakat datang ke lokasi pengadilan. Nah, dan ini sebenarnya punya acuan hukum, kalau kita lihat di ketanggungan hukum acara pidana, itu jelas sekali menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi itu kan diatur secara rigid, bagaimana kemudian satu saksi itu juga tidak mempengaruhi saksi yang lain. Nah, ini yang dinamakan dengan integritas pembuktian itu. Nah, bahkan ada ketentuan yang menyatakan bahwa saksi tertentu itu diperiksa secara terpisah-terpisah. Nah, ini kemudian menjadi alasan yang kuat dari pihak pengadilan untuk menyatakan bahwa sidang ini tidak disiarkan secara live, agar keterangan saksi yang nantinya kemudian diperiksa, itu tidak terpengaruh atau mempengaruhi saksi-saksi yang lain. Oke, artinya memang dalam sidang ini masing-masing saksi bisa menjalani dan mengikuti keterangan saksi lainnya. Begitu Pak ya, yang dikhawatirkan jika disiarkan secara langsung. Begitu Pak Mikko? Betul, betul. Dan itu kan kalau keterangan saksi tidak tercemar, dalam arti keterangan saksi diberikan secara objektif, secara benar, tanpa pengaruh dari manapun ya, maka kemudian kita bisa mendapatkan kebenaran yang objektif. Nah, ini saya katakan bahwa sebenarnya ini tidak ditutup, sehingga partisipasi publik tetap bisa ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya media tulis. Itu tetap diperkenankan untuk melakukan real report dari lokasi persidangan. Jadi, sebenarnya tidak ada yang kemudian ditutup dalam artian secara total. Hanya kemudian audionya yang tidak disiarkan, karena tadi ada kekhawatiran bahwa satu saksi nanti bisa mempengaruhi atau terpengaruh dari saksi yang lain. Pak Miko, lalu apakah mekanisme ini akan digunakan dalam sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa lainnya nantinya? Saya kira karena KUHAP juga menyatakan bahwa ini ya, suatu persidangan itu penanggung jawabnya atau sentralnya adalah majelis hakim. Nah, maka kemudian penilaiannya, apakah nanti kemudian apakah audionya akan dibuka atau kemudian saksinya akan diperiksa secara terpisah, begitu ya, itu semuanya tergantung ketua majelis hakim. Dan kita tidak bisa mengambil begini, kenapa sih di satu kasus yang dulu misalnya persidangan sangat terbuka secara live, kenapa kasus ini tidak begitu? Nah, kita tidak bisa menyamaratakannya karena masing-masing kasus itu punya karakteristik dan sifat dan kondisinya masing-masing, sehingga pada akhirnya majelis hakimlah yang kemudian nanti menilai dan memutuskan apakah kemudian, ini kan persoalannya pada audio ya, apakah audionya dibuka atau tidak? Karena gambar kan sebenarnya tidak ditutup ya. Ya, oke. Terakhir Pak Miko, artinya anggapan atau dugaan publik yang menganggap bahwa sidang ini sengaja digelar tanpa audio karena untuk menutupi pernyataan-pernyataan yang mungkin sensitif yang akan keluar dari para saksi, apakah ini tidak benar? Saya kira tidak sepuluhnya benar karena media tulis itu tetap bisa melakukan reporting kan? Kita tetap bisa melihat suasana persidangan begitu ya, melalui media tulis baik cetak maupun online. Jadi, tidak sepenuhnya benar karena informasi dari persidangan itu tetap bisa kita ikuti baik melalui media mainstream maupun media-media sosial gitu. Nah, kalau kita mengacu pada persidangan secara universal gitu ya, hampir tidak ada persidangan yang disiapkan secara live gitu ya. Jadi, makna terbuka untuk umum itu bukan berarti persidangan hadir di setiap televisi, di setiap gawai kita gitu ya. Tetapi, makna persidangan terbuka untuk umum itu adalah makna persidangannya dibuka untuk umum sehingga masyarakat bisa datang langsung ke pengadilan gitu. Nah, saat ini kan masyarakat tetap bisa datang langsung ke pengadilan dan menyaksikan persidangan ini. Baik, terima kasih atas keterangannya Pak Miko Giting, Juru Bicara Komisi Yudisial. Sehat selalu Pak Miko. Terima kasih.